Halo teman-teman semua and welcome back to my channel Produmsady Dan di video kali ini gue pengen memberikan video singkat aja ya Cara agar kalian itu bisa menemukan lokasi dari rumahnya Naruto ya Atau kalau gak salah bukan rumah, melainkan kos-kosannya si Naruto ya Jadi disini yang gue suka dari game ini adalah Game ini tuh dibuat sangat detail ya Jadi disini ada Ichiraku Ramen Ya nih kalian bisa makan ramen disini Terus kalian juga bisa menemukan rumahnya si Naruto guys Jadi disini untuk bisa menemukan rumahnya Naruto Itu sangat mudah dan cepat sekali untuk ditemukan ya Jadi disini kalian tinggal menuju ke bagian tengah Nah di tengah sini kan ada si Jiraya ya Ada Jiraya terus ada tempat safe juga disini Nah disini kalian tinggal belok ke sebelah kanan guys Ya nih kalau di peta itu di bagian sini ya Kalian tinggal belok ke sebelah kanan Nah terus kan ada toko ya Ada toko kalian bisa beli beberapa figur disitu Nah terus kalian tinggal lurus aja guys Tinggal lurus Nah terus kalian itu menghadap ke bagian sebelah sini ya Bentar mana sih Oh itu dia Itu dia Tadi kelewat ya sorry guys Ini dia Itu dia guys Bagian atas dari kos-kosannya si Naruto ya Dan untuk bisa naik Kalian tinggal menaiki bangunan yang ada di depannya ya Ya naik dari sini Oke Dan kalian tinggal naik ke tempat sana guys Ya itu dia Itu merupakan kos-kosan lamanya si Naruto ya Bentar gue akan coba lompat ke sana Oke safe inilah dia Ini merupakan kos-kosan lama atau rumah lamanya si Naruto ya Kalau gak salah ketika dia sudah si Puden Itu dia bentuk rumahnya tuh beda ya Disini nantinya gue akan coba tunjukin screenshot dari anime ataupun manga Naruto ya Dimana bentuknya itu memang seperti ini guys Untuk kos-kosan lamanya si Naruto ya Kalau dari bawah Iya di bawah seperti ini ya Ini kayaknya memang seperti apartemen gitu Kayak apartemen atau kos-kosan ya Dan untuk kamarnya si Naruto Itu ada di bagian paling atas ya Iya kalian juga bisa naik dari sini Oke naik ke atap Dan tinggal lompat ke sini ya Oke jadi itulah dia cara untuk bisa menemukan lokasi dari rumahnya si Naruto ya Atau kos-kosannya si Naruto Jadi untuk titiknya ada di bagian sini guys Oke disini sebelum kita mengakhiri video Kita akan coba membuka pintu yang ada gambar seperti ini ya Yang ada segelnya Ya nih ini tidak bisa dihancurin menggunakan ini guys Menggunakan shuriken ya Jadi cara membukanya adalah menggunakan rasing gun Nah kayak gini Poncat berkali-kali Dan kalian bisa membuka pintu-pintu yang ada kayak gitunya ya Kayak ada segelnya ya Ada kotak dan bisa mancurkan beberapa ini ya Mancurkan beberapa gentong Untuk bisa mendapatkan tambahan emas ya Oke sekarang kita akan coba sedikit melakukan pertarungan ya Yuk let's go Pertarungan Gara melawan Kimimaru ya Sama seperti di animenya guys Ya itu Kabuto dia memiliki special effect ya Kalau misalkan kita menggunakan weapon Maka dia tuh bisa mengeluarkan seperti ini guys Seperti recovery health gitu ya Sekarang kita akan coba kasih combo ya Oh shit Oh shit gue dibuat tidur Iya sialan itu Kabuto Beuh keren banget sih Kimimaru ya Terima nih Sand shower Iya anjir disini dia tuh lompat-lompat terus ya Bentar kita akan coba kasih combo bawah Iya mantap sih Sip Terima nih sun shower lagi Iya disini tuh gue pengen melakukan Ini ya ultimate impact ya Jadi pada game ini tuh ada sebuah fitur Yaitu yang namanya ultimate impact Dengan cara menekan tombol bulat ya Tapi agak susah untuk dilakukan Dikarenakan musuhnya tuh akan menghindar ya Iya bentar guys Iya tuh kan Jadi agak lama dan Membutuhkan timing yang pas ya Iya disini untuk si Gara Dia memiliki kayak semacam special item gitu ya Yang bisa meningkatkan defense nya si Gara guys Nah kayak gini ya Dia berusaha pake item Dimana dia langsung meningkatkan defense miliknya ya Oke kena sip Oh iya ini sih langsung mati coy Terkena sand tsunami ya Tsunami pasir Tapi masih belum guys Masih belum ya Iya mampus Kena jadi kuburan ya Oke kita akan coba lanjut Ke pertarungan selanjutnya Oke let's go Itachi melawan Sasuke Kita akan bertarung di Tunin XM Final ya Let's go Come on bocil Kita kasih paham guys Iya kombo nya si Itachi Di Naruto Serum 1 juga bagus ya Walaupun nanti di Serum 2 lebih bagus Tapi menurut gue di Serum 1 udah bagus banget sih Untuk kombo nya Nice Yo koman Kisame Eh gak kena dong Suryodando Jutsu Iya keren banget sih Untuk kombo nya Ada gimana nih Iya kita akan kasih buncin-buncin Dari Itachi dulu ya Anjir dia tuh mainnya Iya dia tuh mainnya Dari tadi tuh Kayak gitu terus ya Si siapa Sasuke Cuman kabur-kaburan Bentar sih nih Kita akan coba kasih Ultime Jutsu ya Aduh gak kena Yuk sini Sasuke Eh gak kena Ayo lah Jangan kabur dari kakak ya Ini adalah kakak kesayanganmu Sasuke Bentar guys Disini gue akan coba keluarin Ultime Jutsu dulu ya Soalnya Ultime Jutsu nya si Itachi lumayan keren guys Dia menggunakan suku Yomi ya Iya dia mainnya kabur-kaburan terus Anjir Iya what the hell Mampus Oke sepenak Terima ini Sasuke Serangan suku Yomi ya Beuh langsung mati coy Iya sakit juga ya serangnya si Itachi Oke jadi mungkin cukup sekian dulu guys Untuk video kali ini ya Gue sudah tunjukin cara untuk bisa Menemukan lokasinya si Naruto ya Oke jadi mungkin cukup sekian dulu guys Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian semua sudah nonton Dan sampai bertemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax